Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Pisces, selamat datang di channelku. Pisces, apa kabar? Kembali kita membaca kartu untuk Pisces. Pisces. Teman-temanku, seperti biasa kita dalam prediksi umum, jadi kamu sesuaikan ya, benar-benar ada cerita kamu di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Pisces, apa kabar Pisces? Pisces. Oke. Dia di sini. Oke. Under the deck ada kartu tikus. Pisces, bagaimana enerjimu di sini? Nah, energi kamu, kalau saya lihat ini under the decknya tikus ya, teman-teman, mais. Ada satu kondisi ya, ini mungkin pada awalnya kamu ada energi yang ngotot atau ngebet. Ya. Kalau udah ada energi yang mencengkeram seperti ini, ini biasanya kita tentang rasa, rasa kita yang mendominasi. Di sini ada energi dari kartu maskulin, di situ artinya tentang logika. Kamu lebih ini, saat ini, terhadap satu keinginan yang sangat, keinginan yang kuat di dalam hubungan ini ya, apapun itu. Kamu lebih ada energi yang melepaskan saat ini ya. Kalau tadi ada keinginan yang ngotot, mencengkeram, kamu lebih melepaskan. Kenapa? Karena ada logika yang bermain di sini. Oke. Itu energi umumnya. Sementara dari pasanganmu, Pisces, saya melihat kartu awan ya, ada perasaan yang kacau balau di dia. Ya. Seperti ada cerita yang tak terselesaikan, yang dia rasakan. Energi dia kepada kamu, Pisces. Ih, ada kumbang, Pisces. Ya. Energi dia, di dalam hubungannya bersama kamu, saya lihat ada energi yang, apakah dia menarik diri di sini? Ya. Apakah dia menarik diri? Karena energi dari kartu lili ini biasanya ada energi menarik diri. Oke. Jadi, Pisces, apapun di sini ya, ada satu energi yang kamu sangat ngotot, kamu sangat ingin, tapi energi itu melemah saat ini. Energi itu, kafein ya, datar. Energi kafein, peti mati kan, tidak ada gejola di sini. Artinya kamu mulai melepaskan, ya. Apapun yang mungkin di sini, kalau kartu ular ya. Mungkin kamu rasakan sakit untuk kamu, toksik untuk kamu. Ya, sehingga di sini ada kartu tikus. Perasaan yang menggerogoti. Jadi, ada rasa yang lebih ringan saat ini yang kamu rasakan, Pisces. Pisces, ayo kita lihat lagi. Apa yang ada energi yang tadinya mencengkram, mulai kendor. Itu enerjimu, Pisces, ya. Contoh apa, Mbak Isa? Contoh misalnya PDKT nih, menginginkan seseorang, sangat ingin. Tapi tidak ada kejelasan dari orang itu. Pada akhirnya ada energi yang kamu mulai, mulai apa ya. Seperti bisa menerima kenyataan, ya. Pisces. Ayo kita lihat lagi, Pisces. Pisces. Melepaskan, itu yang saya rasakan, ya. Bisa menerima apa yang di sini mungkin menjadi kenyataan. Kamu mulai bisa menerima itu, ya. Oke. Pisces, kamu mencintai siapapun yang terhubung dengan kamu di sini. Mungkin dia pacarmu, mungkin dia pasanganmu, suami atau istri, ya. Mungkin dia gebetanmu, siapapun mereka. Oke. Kamu mencintai. Ya. Sempat ya, ini sebuah rasa cinta yang tadi larinya ke arah obsesi, melekat, ya. Saya katakan enerjimu melemah. Oke. Ada energi kesabaran di sini, ya. Jadi, jika tadi keadaannya toksik untuk kamu, ya, meracuni kamu, ada energi yang saat ini, Pisces, ada rasa yang, apa ya, kalau orang melepaskan, legowo, rasa legowo di sini, ya. Ada kesabaran di sini, ya. Tentang keinginan, ya, kamu menginginkan, tapi energinya di sini lebih kepada sabar. Lebih kepada kamu menanti waktu yang tepat. Yang sering, seperti saya contohkan, jika memang ini rezeki saya, ya, saya akan mendapatkannya. Jika tidak, ya sudah, saya akan melepaskannya. Ya. Memang sempat di sini untuk membuat sebuah keputusan ini, sempat perang di dalam hatimu, tapi kamu pada akhirnya berada di titik yang, ya sudah lah, kamu memaafkan, kamu melepaskan. Oke. Jika pasangan berumah tangga melepaskan, kafein, bukan berarti berakhir, ya, tidak harus berakhir, mungkin kamu memaafkan apapun yang di sini menurut kamu kesalahan dia, ya. Ada energi yang kamu memaafkan, forgiveness ini energinya. Pisces, bagaimana dia? Kalau saya lihat, kamu mencintai dia, dia juga mencintai kamu, Pisces. Dia juga mencintai kamu. Oh, yes. Energi dia, oh, saya perlu tiga di sini. Oke lah, ini berarti tiga di sini. Ya. Ini kalau saya lihat, Pisces, ya, energi dari dia ini, saya melihat seperti, ini buku, ya, buku. Awalnya dia yang kebingungan, tadi, ya, ada sesuatu hal yang seperti misteri, seperti hal yang tak terselesaikan sama dia. Di sini ada gambaran kebijaksanaan, ya. Sehingga di sini, Pisces, saya melihat seperti dia baru jatuh cinta kepada kamu. Ah, itu ya. Ada as hati, ini kartu satu, artinya dia mulai mencintai kamu, Pisces. Oke, kalau pasangan berumah tangga, bagaimana baru mulai mencintai? Ya, mungkin selama ini ada kondisi hubungan yang gelap di sini, ya, ada masalah di sini. Pisces, kamu mencintai dia, ya. Di saat kamu berani melepaskan dia, kamu tidak mencengkeram, kamu menyerah di sini. Justru saya lihat dia kembali di sini, memulai mencintai kamu. Ini yang sering saya katakan, ya, teman-teman. Ayo kita coba melepas. Ketika usaha kita telah maksimal, tapi kita masih belum bisa merengkuh apa yang kita inginkan. Ayo kita coba versi lainnya, itu melepas. Lepaskan hasrat kita, lepaskan keinginan, lepaskan daya usaha kita. Kita mengalir aja mengikuti apa yang terjadi, ya. Saya melihat dia seperti ini, ya. Ini energinya Pisces, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang lebih muda dari kamu. Oke, memang tidak harus secara usia lebih muda. Mungkin kalian sebaya, tapi dia kekanakan bisa jadi, ya. Saya melihat setelah dia berpengalaman di sini, ada buku, mengambil pelajaran. Dari apa yang telah terjadi antara dia dan kamu, lihatlah, ada cinta di sini. Awal, ya, saya bilang ya, awal mencintai. Oke. Enam keriting, ini energi dari dia. Ini suatu kesuksesan, ya. Suatu pencapaian hubungan yang dia rasakan bersama kamu, yang di sini energi dia lebih bijaksana, lebih dewasa. Ini bagus, ya, Pisces. Ups. Oke, gini ya, Pisces, kalau saya ringkas cerita ini, ya. Kalau saya ringkas cerita ini, awalnya nih kamu suka dia, ya. Ada energi yang mencengkeram sekali terhadap dia. Dianya mungkin cuek. Oke. Lalu pada akhirnya kamu menyerah. Di saat kamu menyerah, orang ini balik lagi mencintai kamu. Tetapi apa yang terjadi dengan kamu di sini? Ini terlihat kamu jadi kaku, kamu sulit berekspresi, ya. Satu sisi kamu bahagia dong di sini, ya. Ada Jack Keriting di sini. Satu sisi kamu siap untuk sebuah petualangan yang selama ini kamu harapkan bersama dia. Tapi di sini saya melihat, Pisces, kamu sulit berekspresi. Karena apa? Ada tiga waru. Ini rasa luka yang pernah kamu rasakan awalnya bersama dia. Ada ketegasan di sini. Ya, cinta ya. Kamu mencintai orang ini. Tapi juga ada ketegasan dari Queen Waru di sini yang mengindikasikan kamu ini matang, tertempa oleh rasa sakit yang sebelumnya. Jadi, intinya ada energi berhati-hati, ya. Ada energi yang kamu juga waspada di sini terhadap orang ini. Kenapa? Gak mau sakit lagi. Itu dia, ya. Gak mau terulang lagi. Dia, bagaimana dia, Pisces? Yang di sini saya lihat, mungkin dia baru belajar mencintai kamu. Orang ini dalam kondisi luka, ya. Sembilan keriting. Saya katakan dia dalam kondisi luka, ya. Kenapa dia dalam kondisi luka? Ini orang, ada masalah di sini. Ya. Ada masalah yang menggantung, apapun lah. Kalau ini cerita orang berpasangan, pacaran, atau berumah tangga, apapun masalah yang masih membuat hatinya luka. Kalau dia lajang, ya mungkin masalah pribadinya di sini, ya. Saya lihat dia berjuang di sini. Keadaannya labil, keadaannya goyang di sini, ya. Energi dia bersama kamu di sini, sinerginya. Saya lihat dia coba fokus ke dirinya sendiri, fokus healing, ya. Coba menerima kamu, coba belajar mencintai kamu, oke. Ada kasih di sini, ya. Ada gambaran tadi dia mengalami sebuah ketidakjelasan di sini. Apapun itu masalah dia, apakah di karir, apakah di percintaan, ya. Dia menginginkan suatu hal yang jelas. Tapi bagaimanapun masih ada luka yang dia rasakan pisces. Oke, jadi, oh, sorry. Kalau energi dari orang yang terkoneksi dengan kamu di sini, saya melihat dia belajar mencintai kamu. Ini bagus, ya. Ayo, pisces, sebelum saya tutup bacaan, semoga ada yang bisa kamu petik dari bacaan kita ini, ya. Untuk jadi hal yang memotivasi. Jadi, ah, saya ambil kartu angel untuk kamu, pisces. Pesan untuk pisces dalam kasus ini. Pisces. Ada kata no, apapun di sini, ya. Pisces, mungkin masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapanmu, tidak sesuai dengan hatimu, atau ini adalah masih ada penolakan dari dirimu, ya. Intinya ada kata no, oke. Dari angel. Atau di sini, untuk pisces yang belum berada pada kondisi yang tadi, pisces ini sudah melepaskan, ya. Ayo, belajar melepaskan. Ada kartu dari a year from now, satu tahun dari sekarang. Apapun ini, ya. Ada pesan yang seperti ini. Mungkin setahun ke depan ada hal yang akan terjadi, yang mungkin tidak terjadi saat ini. Pesan dalam apapun. Pesan, yakin, percaya, oke. Look for a sign, lihatlah tanda-tanda, ya. Jadi, pisces, hendaklah mempelajari juga siapapun yang di-link dengan kamu di sini, Oke, karena di sini akan banyak tanda yang diberikan semesta kepada kamu. Karena pisces kamu, water sign, ya. Kamu pasti bisa merasakan tanda atau signal yang diberikan semesta kepada kamu untuk memandu langkahmu. Masih ada kata no, ya. Jadi ini kamu yang lebih bisa mengkoneksikan dirimu. Masih ada pesan dengan kata no, apapun itu. Lalu ada a year from now, setahun dari sekarang. Lalu satu di sini diminta kamu trust, atau yakin, atau percaya. Oke, baik teman-temanku pisces mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi. Saya Nuzida Raisa. Salam dari kupises. Sekian dan terima kasih. Daaah!